Intro Halo semuanya, aku Rian, balik lagi di channel aku How are you guys? Gimana ini kabarnya kalian semua? Semoga kalian semua di luar sana baik-baik aja As always, tiap malam Jumat dan malam Senin Waktunya gue buat balik lagi Ngebahas video-video penampakan super creepy buat asupan horror kalian Dan di episode hormat kali ini Gue masih pengen buat ngelanjutin Ngebahas video-video penampakan super creepy Yang terekam di rumah sakit Kita udah sampe ke part 5 So buat kalian yang belum nonton part-part sebelumnya Kalian bisa tonton dulu linknya gue taruh di bawah Langsung aja kunci kamar kalian Matiin lampu, pake headset dan kita langsung mulai aja Videonya Udah jadi rahasia umum ya Kalau rumah sakit itu adalah salah satu tempat yang paling sering terjadi fenomena paranormal Makanya gak sedikit juga orang-orang yang bekerja di rumah sakit Sering ngalamin kejadian-kejadian aneh Nah video yang berikutnya ini direkam oleh salah seorang perawat Yang bekerja di salah satu rumah sakit di Meksiko Doi ini dapet giliran shift malam Dan sama kayak pekerja pada umumnya ya Kadang-kadang buat ngusir rasa bosen Doi itu bercanda sama temennya Doi ngobrol-ngobrol sama temennya Terus Doi iseng rekam pake handphone Tapi tanpa disengaja Ada sosok lain yang ikut rekam di belakang mereka Perhatikan baik-baik Ada sosok pendek berbaju putih dan berambut hitam Yang berjalan di lorong di belakang perawat itu Kalau gue zoom dan gue perhatiin baik-baik sosok yang tadi Sosoknya itu pendek banget Mungkin kayak setinggi anak-anak ya Dan sosoknya itu literally berjalan Kayak orang normal Bahkan ada bayangannya di tembok So pastinya gue yakin diantara kalian banyak yang ngerasa Hantu kan gak ada bayangannya bang Tapi perawat yang merekam video ini sampai sekarang Masih mengklaim kalau video yang tadi itu video real Dan bukan penampakan settingan Video ini udah ditonton lebih dari 5 juta kali di Facebook Dan sempet viral banget di Meksiko beberapa waktu yang lalu So gimana menurut kalian? Real? Or fake? Ada sekelompok ghost hunter yang coba buat masuk ke sebuah rumah kosong Mereka tuh sama sekali gak tau sejarah apapun tentang rumah itu Mereka muterin semua ruangan yang ada disitu Tapi mereka tuh ngerasa sama sekali gak ada yang aneh Mereka pulang dan upload videonya seperti biasa Tapi abis videonya di upload Justru banyak viewersnya yang ngasih tau Kalau di video itu ada sebuah penampakan Yang sama sekali gak disadarin sama tim ghost hunter ini Perhatikan baik-baik Perhatikan baik-baik Tapi diantara mereka semua yang ada disitu Gak ada satupun yang sadar akan kehadiran bayangan hitam itu Walaupun jaraknya cukup dekat sama mereka Dan jelas banget ya Kalau bayangan hitam yang tadi Itu bukan bayangan dari salah satu anggota tim ghost hunter ini Karena posisi do itu sedang diam dan sama sekali gak bergerak Seorang ghost hunter dari Meksiko bernama El Payaso de la Toledo Cobain buat eksplor ke sebuah gedung kosong Yang dulunya adalah sebuah rumah sakit Doi masuk ke situ bareng beberapa temennya Dan banyak banget kejadian aneh yang doi alamin Perhatikan baik-baik Tidak, tira, tira Hola Buenas Mira, mira, mira Una mujer, una mujer A ver, a ver, a ver Amigos Miren, miren por el agua No podemos correr Vean, vean Por qué no Hola Sampai jumpa Al final, al final, al final ¿Quién se hizo? Mira, mira, venga, 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 venga Hay algo ahí, eh ¿Quién eres? Mira Ahí está, ahí se metió A ver, amigos, amigos Ay, amigos, no quiero correr Porque está el piso bien Ay, ¿qué pasó, qué pasó? Miren ¿Quién se hizo? ¿Quién se hizo? Mulai dari bayangan berwarna hitam Sampai sosok berbaju putih Yang kayaknya buru-buru ngumpet Di balik tembok Pas kesorot sama kamera doi Tapi seolah doi dan temennya ini Sama sekali gak takut Dan tetap lanjut buat explore disitu Sosok yang tadi itu sempet doi kejar Tapi pas sampai disitu Sama sekali gak ada siapa-siapa Urban Explorer bernama Colin Dari channel The Bearded Explorer Coba buat masuk ke sebuah gedung kosong Yang dulunya adalah sebuah rumah sakit Rumah sakit itu dibangun dari abad 19 Dan dikhususkan untuk merawat anak-anak Yang punya kondisi penyakit khusus Doi ini udah biasa banget masuk ke tempat-tempat kosong Dan sangat sepi Tapi baru kali ini Doi masuk ke sebuah tempat Yang bener-bener bikin doi merinding God, this is really creepy Do you know what I hate? I love it But I hate it at the same time Walk around these places on your own Because I don't know Right now It feels like there's someone like Stoop Right behind me following me There's not But it feels like that What the hell is that? Alright then It's so sep 이미 Right now Ambil So Ambil Sebelum Colin balik, Doi sempetin buat ngambil footage terakhir Dimana Doi jalan di sepanjang lorong koridor gedung rumah sakit itu Dan kameranya Doi taruh di lantai Tapi justru di momen ini Doi tuh melihat sesuatu Ada sosok berwarna hitam di kejauhan Yang kalau gue amatin, sosoknya itu mirip kayak anak kecil Dan pas Colin itu sadar Sosok yang tadi itu cuma sempet kerekam di kamera beberapa frame aja Dan sosok itu langsung hilang Dan abis kejadian yang tadi, Colin itu langsung cabut dari situ Karena banyak banget request dari viewersnya Beberapa bulan kemudian, Colin putusin buat bikin video lagi di tempat yang sama Dan sepetaknya saya had it on camera But a lot of you guys were saying It's shadows, it's this, it's that But you know, I just cannot stress to you enough That this wasn't a shadow I actually saw something move with my own eyes And I cannot reenact that You know, that there is no shadow What the hell was that? Oh, I think it's just water dripping As you can tell, I'm probably putting off going up there But, oh, Jesus Christ I could just hear noises all around me Right Let's do this What the hell was that? I'm sure I heard something I don't know It's probably just the wind I felt that I had to come back here And just Just come here again And just see You know, try and Find a reason, you know Like an explanation, if you like But I never put This is weird I think it is just water Okay Okay, that's scary I'm pretty sure it is just water dripping But God, this is absolutely What the hell? No, I'm hearing noises all around me I don't know what it is There is Oh, I'm just so terrified right Ada banyak banget suara-suara benda yang terekam di video Colin Tapi, pas udah cukup lama ada di lantai dua Doi putusin buat turun lagi ke lantai satu Dan disinilah ada sebuah kejadian Yang bikin Doi kabur ketakutan Oh, what is it about this place Oh, I hate this place I really do Just listen Oh, God Tiba-tiba ada sebuah bola Yang menggelinding keluar dari salah satu ruangan yang ada di lorong rumah sakit itu Otomatis pastinya kejadian itu bikin Doi ketakutan dan langsung buru-buru kabur keluar dari rumah sakit itu Karena Doi ini yakin banget Kalau gak mungkin ada orang yang tinggal di dalam situ Terus Yang nendang bola tadi itu Siapa? Seorang urban explorer dari Inggris Coba buat masuk ke sebuah gedung Bekas rumah sakit jiwa yang sekarang udah gak terpakai lagi Gedungnya udah bobrok Dan sama sekali gak ada orang di situ Mereka muter-muter di situ cukup lama Dan masukin semua ruangan yang ada di gedung itu Tapi selama mereka berada di situ Mereka tuh sama sekali gak nemuin kejadian aneh apapun Akhirnya mereka pulang dan upload videonya seperti biasa Tapi abis videonya di upload Viewersnya banyak yang notice Kalau di video itu ada sebuah penampakan Yang kayaknya dua orang ini sama sekali gak sadar Karena penampakan ini cepet banget Gue pengen kalian buat fokus dan perhatiin video yang ini baik-baik Gimana? Kelihatan gak di video yang tadi ada penampakan? Seperti biasa ya Gue tuh seneng banget buat ngetes Kejadian mata dari viewers gue Ada satu video yang gak gue kasih tau penampakannya yang mana Tapi gue pengen kalian buat cari dan temuin sendiri penampakannya Coba deh buat kalian semua yang mungkin udah tau penampakannya yang mana Bisa bantu share di komen di bawah Buat bantuin temen-temen yang lain yang mungkin masih kesusahan Nyari penampakan di video yang tadi Oke guys, that's it untuk video kali ini Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini Jangan lupa buat subscribe dan nyalain lonceng Supaya kalian gak ketinggalan video-video berikutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax